Dan semua prosesnya sudah selesai, disini kita tinggal membuka Windows Explorer untuk melihat hasilnya. Dan akhirnya setelah kita melalui proses-prosesnya, disini untuk lokal disk C sudah terdapat 221GB, kemudian untuk yang disk D menjadi 244GB setelah dikurangi untuk disumbangkan ke disk C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara menambah kapasitas memori pada disk C untuk laptop kita tanpa menggunakan software ataupun tanpa menggunakan aplikasi. Seperti halnya dengan tutorial sebelumnya saya sudah bahas cara untuk menghapus file sampah pada lokal disk C. Namun pada kenyataannya tidak sedikit yang mengalami kendala, karena pada dasarnya untuk lokal disk C kekurangan memori ataupun kekurangan space-nya. Nah pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorialnya cara untuk menambah space pada lokal disk C untuk laptop kita tanpa menggunakan aplikasi. Namun sebelum melanjutkan ke tutorialnya, saya ingin mengajak kalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan semua notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik untuk ke depannya. Oke kita langsung saja ke tutorialnya. Untuk memulai tutorialnya pertama-tama disini saya akan buka saja Windows Explorer pada laptop saya. Disini saya langsung saja buka Windows Explorer. Kemudian pada halaman Windows Explorer disini kita pilih disk PC. Dan disini kalian dapat melihat bahwa untuk device-nya lokal disk C cuma ada kapasitas 170GB. Kemudian untuk disk 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 disini ada 294GB. Jadi nanti disini skemannya saya akan mengurangi kapasitas dari disk disk dan saya akan sumbangkan ke lokal disk C. Yang pertama untuk lokal disk kapasitas semuanya ada 170GB. Kemudian untuk disk disk kapasitasnya keseluruhan ada 294GB. Disini saya kira-kira akan mengurangi 50GB dan saya akan sumbangkan ke lokal disk C. Namun bagi kalian yang ingin mengikuti atau mempertahankan tutorial ini kalian harus mengetahui poin-poin sebagai berikut. Untuk poin yang pertama pada lokal disk D harus memiliki kapasitas kosong minimal separuh dari keseluruhan kapasitas disk D. Jadi disini saya contohkan misalnya kapasitas keseluruhan dari disk D ada 294GB maka kita harus memiliki memori kosong separuh dari kapasitas tersebut. Karena nantinya kita akan gunakan untuk membackup data yang terdapat pada lokal disk D. Namun jika yang terjadi pada lokal disk D untuk memori kosongnya tidak ada separuhnya, kalian harus memiliki flash disk atau hard disk untuk membackup data sementara. Kemudian untuk poin yang berikutnya ialah antara lokal disk C dan disk D di tengah-tengahnya harus tidak ada partisi lain. Jadi disini antara lokal disk C harus berurutan dengan lokal disk D. Jika ternyata yang terjadi pada partisi tersebut ada partisi lain di tengah-tengah antara lokal disk C dan disk D, kita harus menghapus terlebih dahulu partisi tersebut. Oke kita lanjut. Setelah kita yakin bahwa untuk poin-poin tersebut sudah terpenuhi, maka disini kita langsung saja klik pencarian dan kita tuliskan disk manajemen. Disini kita cari icon pencarian pada Windows kita, kemudian kita tuliskan disk manajemen. Setelah pada hasil pencarian terdapat menu create and format hard disk partition, disini kita langsung saja klik menu tersebut. Maka kita akan langsung diarahkan ke halaman partisi pada laptop kita. Pada laptop yang saya gunakan sebagai tutorial, disini kebetulan untuk lokal disk C dan disk D berurutan dan tidak ada partisi pembatas. Disini kita dapat lihat bahwa untuk partisi recover ada di sebelah kiri, kemudian untuk partisi EFI juga ada di sebelah kirinya. Namun jika yang terjadi pada laptop kalian ternyata untuk partisi recover berada di tengah-tengah antara lokal disk C dan disk D, kalian harus menghapus partisi tersebut terlebih dahulu. Oke disini saya lanjut. Untuk langkah-langkah menyumbangkan kapasitas dari disk D ke lokal disk C pertama-tama, disini kita klik kanan terlebih dahulu pada bagian partisi disk D, disini kita klik kanan pada disk D, kemudian pada menu jendela baru disini kita pilih shrink volume. Kemudian yang berikutnya pada bagian space to shrink, disini kita tentukan ukurannya terlebih dahulu minimal separuh dari kapasitas yang tersedia. Jadi misalnya pada lokal disk D kalian terdapat 100GB, maka kalian tuliskan saja angka 50GB untuk angka maksimalnya. Namun perlu kalian ketahui bahwa disini kita harus menuliskan dengan bentuk MB, yang artinya setiap 1024 MB mewakili 1GB. Maka disini kita harus menuliskan berapa MB yang sesuai dengan kapasitas giga yang akan kita buat. Saya sedikit jelaskan bahwa nantinya disini kita akan membuat partisi baru untuk membackup data dari lokal disk D. Oke kita lanjut, setelah kita menentukan nilainya, disini kita langsung saja klik tombol shrink. Dan disini kita sudah membuat partisi baru di belakangnya dengan kapasitas 244GB. Di sini kalian perhatikan bahwa untuk disk D tersisa 50GB dan nantinya kita akan sumbangkan ke lokal disk cache, keseluruhannya. Namun sebelum kita menyumbangkan kapasitas tersebut, kita harus membackup terlebih dahulu data yang terdapat pada disk D. Kita backup data disk D ke partisi yang barusan kita buat yang ada di belakangnya. Namun untuk bisa membackup data disk D ke partisi yang baru, kita harus membuat terlebih dahulu simple volume pada partisi yang barusan kita buat. Untuk membuat volume baru disini langsung saja kita klik kanan pada bagian partisi yang barusan kita buat. Kemudian pada menu jendela baru disini kita pilih saja new simple volume. Kemudian disini kita pilih next, kemudian kita pilih next lagi, kemudian yang berikutnya disini kita juga pilih next lagi. Untuk huruf F nya disini kita biarkan terlebih dahulu karena nanti juga kita bisa mengubah setelah semuanya selesai. Disini kita pilih next. Kemudian untuk yang berikutnya disini untuk volume label kita ganti menjadi tulisan disk. Sedangkan untuk yang di atas untuk file system kita pilih saja ntfs dan untuk allocation until size disini kita biarkan default. Kemudian untuk yang di bawahnya kita checklist bagian perform a quick format. Jika sudah disini kita langsung klik tombol next. Kemudian yang berikutnya untuk menyelesaikan disini kita tinggal klik tombol finish. Dan disini kita sudah bisa membackup data disk D ke disk F yang nantinya untuk volume disk D kita akan sumbangkan ke lokal disk C. Untuk membackup data disk D kita buka lagi untuk Windows Explorer nya. Sementara untuk halaman disk manajemen disini kita minimis terlebih dahulu kemudian kita buka Windows Explorer. Kita pilih disk PC dan disini kita tinggal membackup data dari disk D ke disk F. Disini kita buka disk D kemudian ctrl A kemudian kita tinggal membuka disk F. Dan disini pada disk F kita tinggal klik ctrl V untuk memindahkan data dari disk D. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah proses selesai kita kembali ke disk D dan kita hapus semua file yang terdapat pada disk D. Disini kita klik ctrl A kemudian del untuk menghapus semua file yang terdapat di disk D. Setelah semuanya selesai untuk langkah berikutnya kita buka kembali halaman disk manajemen atau halaman partisi pada laptop kita. Setelah kita berada di halaman disk manajemen atau partisi pada laptop kita untuk langkah berikutnya. Disini kita klik kanan pada bagian disk D. Kemudian pada menu jantung baru disini kita pilih saja delete volume. Disini konfirmasi kita klik saja tombol yes. Dan disini untuk disk D sudah terhapus dan sudah berubah menjadi unlocated. Yang artinya nanti untuk space nya bisa kita sumbangkan ke lokal disk C. Untuk bisa menyumbangkan kapasitas atau space yang terdapat pada unlocated. Untuk disk C disini kita klik kanan pada bagian disk C. Disini kita klik kanan bagian disk C. Kemudian pada menu jendela baru disini kita pilih extend volume. Jika yang terjadi pada laptop kalian untuk extend volume tidak bisa di klik. Itu disebabkan kemungkinan antara lokal disk C dan lokasi unlocated terdapat partisi lain. Yang hal tersebut kita tidak bisa menambahkan space yang sudah tidak terpakai ke disk C. Seperti yang saya katakan tadi untuk mengatasi hal tersebut kalian harus menghapus terlebih dahulu partisi yang menghalangi jarak antara lokal disk C dan lokasi unlocated nya. Oke kita lanjut disini kita langsung saja untuk menyumbangkan space yang tidak digunakan untuk kita menyumbangkan ke lokal disk C. Disini kita klik kanan bagian disk C. Kemudian setelah muncul jendela menu baru disini kita pilih saja extend volume. Kemudian disini kita pilih next. Dan yang berikutnya kita tinggal menentukan jumlah nilai yang akan kita tambahkan ke lokal disk C. Jika kalian ingin menambahkan semua disini kita tinggal klik next. Namun jika kalian ingin membagi 2 untuk lokal disk C dan nanti juga akan ditambahkan juga untuk lokal disk D. Kalian isikan saja nilai separuhnya. Yang nantinya sisanya bisa kita tambahkan ke lokal disk F yang nanti kita akan ubah menjadi lokal disk D. Namun disini karena saya ingin menambahkan semua disini saya langsung klik tombol next. Setelah kita klik tombol next untuk langkah berikutnya kita tinggal klik tombol finish untuk menyelesaikan. Dan kita sudah berhasil menambahkan kapasitas memori atau space untuk lokal disk C yang kita ambil dari disk D. Kemudian untuk langkah yang terakhir disini kita tinggal mengubah disk F menjadi disk D agar nama partisinya persis seperti semula. Untuk mengubahnya disini kita langsung saja klik kanan bagian disk F. Kemudian pada menu jendela baru disini kita pilih change drive later and partition. Kemudian yang berikutnya untuk menubah F menjadi D disini kita pilih change. Dan yang selanjutnya kita ubah dari F menjadi D. Kemudian yang berikutnya kita tinggal klik tombol OK. Kemudian yang selanjutnya untuk konfirmasi disini kita klik tombol Yes. Dan semua prosesnya sudah selesai disini kita tinggal membuka Windows Explore untuk melihat hasilnya. Dan akhirnya setelah kita melalui proses-prosesnya disini untuk lokal disk C sudah terdapat 221 GB. Kemudian untuk yang disk D menjadi 244 setelah dikurangi untuk disumbangkan ke disk C. Oke sekian tutorial dari saya mohon maaf jika ada kekurangan mudah-mudahan bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.